Sekali lagi kita tegaskan, kita tidak akan mengambil lahan yang kita tanami untuk kegiatan RHL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Forester South Borneo bersama saya, Sylvia. Terima kasih. Selamat datang di sehat selalu ya Pak? Iya. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan di podcast sebelum ini, yang menjelaskan apa sih itu gerakan revolusi hijau. Betul Pak? Iya, betul. Betul. Kali ini saya ingin menanyakan seputar rehabilitasi hutan dan lahan. Kebanyakan masyarakat kita khawatir akan bersetujuan lokasi. Mereka takut setelah ditanami oleh RHL, maka lahan akan diambil oleh pemerintah nih Pak. Bapak, bisa enggak Bapak jelaskan sedikit mengenai pekerjaan kita dalam bidang pedas RHL? Ya, makasih. Jadi kalau kita bicara berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi bidang pedas RHL, itu yang salah satunya adalah kegiatan rehabilitasi, baik yang berada di, khususnya yang di luar kawasan hutan ya. Yang di luar kawasan hutan itu biasanya berkaitan dengan lahan-lahan milik masyarakat atau di situ merupakan lahan-lahan yang itu ada bangunan sosial, bangunan atau fasilitas umum gitu ya. Itu sebenarnya yang kita perlukan dari kegiatan RHL itu sebenarnya kita tidak akan menolah, tidak akan mengambil sebenarnya, tidak akan mengambil lahan itu. Tapi sebenarnya masyarakat lebih banyak diuntungkan dengan dilakukan kegiatan penanaman karena daripada tanahnya nganggur, itu kita tanami, nanti ke depan bisa memberikan fungsi bagi perbaikan kualitas lingkungan, bahkan nanti ke depan juga bisa memberikan manfaat ekonomi. Nah salah satu contoh yang kita lakukan adalah penanaman dalam rangka pembangunan forest city ya. Forest city itu kebetulan dilakukan kegiatan penanaman di lahan-lahan milik masyarakat ya. Di situ kita tanami berbagai jenis tanaman, ada mahoni, ada sengon, kemudian ada pula jenis buah-buahan. Nah ke depan kan itu memberikan manfaat ya, masyarakat gratis lah bibit nggak beli, pupuk juga sudah kita bantu, nah mestinya kan mereka diuntungkan. Dari sisi perbaikan lingkungan mereka kan otomatis karena lahannya kan dipakai untuk penanaman ya, dia akan memberikan kayak sedekah lingkungan gitu loh. Memberikan manfaat bagi pihak yang lain. Di satu sisi nanti kalau misalnya sudah saatnya tanaman itu bisa diproduksi, bisa ditebang, bisa dijual kan, bisa dijual, tentu saja itu menghasilkan uang. Kemudian kalau misalnya di situ ada tanaman buah-buahan, buah-buahannya juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi mereka. Jadi sebenarnya tidak ada yang rugi ketika kita melakukan kegiatan rehabilitasi di lahan-lahan yang milik masyarakat gitu ya. Ini kalau kita bicara berkaitan dengan kegiatan bidang pedas RAHL yang berada di luar kawasan hutan. Jadi jangan khawatir lah masyarakat merasa nanti, wah nanti kalau ditanami tanahnya akan diambil oleh pemerintah. Nggak, nggak seperti itu. Itu berkaitan dengan, sekali lagi kita tegaskan, kita tidak akan mengambil lahan yang kita tanami untuk kegiatan RAHL. Jadi nggak perlu khawatir ya Pak ya, karena kita tidak akan mengambil lahan tersebut, malah mengelola dan memelihara tanah tersebut. Tadi saya mendengar nih Pak, Bapak menyebutkan rehabilitasi hutan itu ada yang di dalam kawasan dan ada juga yang di luar kawasan. Seperti apa sih Pak? Ya, memang kalau kita melihat regulasi tentang kewenangan kehutanan, kebetulan kalau kehutanan di provinsi, dulu ada di kabupaten ya, tapi sekarang kewenangan kehutanan kan ditarik ke provinsi semua. Itu kewenangan kita, termasuk dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, itu berada di luar kawasan hutan. Artinya apa? Rehabilitasi memang dilakukan di luar kawasan hutan dan di dalam kawasan hutan. Cuma kita lebih banyak, lebih fokus diarahkan di luar kawasan hutan. Apakah itu di tanah milik masyarakat atau di, pokoknya yang masuk dalam kategori kawasan hutan lah. Jadi kegiatannya bisa berubah, tadi yang saya sampaikan, forest city, kemudian hutan kota, kemudian penghijauan lingkungan, kemudian penanaman kiri-kanan jalan, banyak yang sudah kita lakukan terkait dengan rehabilitasi yang di luar kawasan hutan sesuai dengan kewenangan kita. Nah, kalau yang kegiatan rehabilitasi hutan, yang berada di dalam kawasan hutan, itu memang menjadi kewenangan perminta pusat. Jadi di sini, karena kita ini sebagai pemangku kawasan ya, artinya kan kalau di Kalimantan Selatan, walaupun kegiatan itu dilaksanakan di dalam kawasan, kita kan harus, apa namanya, punya peran juga di situ. Kita punya peran dalam monitoring, evaluasi, sebagai koordinator kegiatan. Nah, jadi kewenangan sepenuhnya penganggaran itu ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, kegiatan rehabilitasi yang dilakukan seperti apa skemanya? Ini ada, kalau di dalam kawasan kan ada kegiatan dengan sumber dana PBN, yang dilaksanakan oleh BP Dasbar itu. Kemudian ada kegiatan rehabilitasi daerah-laerah sungai oleh pemegang PPKH. Ada kegiatan reklamasi yang itu dilakukan pasca kegiatan peran nembangan oleh pemegang PPKH juga. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain, yang sekali lagi itu adalah sumber dananya dari Pemerintah Pusat, dari KLHK. Jadi, fungsi kita Dinas Kehutanan di sini hanya sebagai koordinator yang mengawal agar proses itu berhasil. Jadi, makanya di Kalimantan Selatan yang mungkin tidak ada di provinsi yang lain, itu punya namanya pengawas rehabdas. Rehabdasnya sendiri kan sebenarnya otorita dari Pemerintah Pusat ya. Tapi karena kepeduluan kita, karena itu adalah lokasi-lokasi yang berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ya kita kan harus menunjukkan kepeduluan kita, mendorong bagaimana itu berhasil. Maka ada namanya pengawas rehabdas. Kemudian kegiatan penanaman yang dilakukan oleh pemegang persetujuan, pemegang perjinan perusahaan pemanfaatan hutan. Kalau dulu HTI atau HPH, sekarang kan namanya persetujuan perjinan pemanfaatan hutan. Jadi, ini kegiatan penanamannya dilakukan oleh korpori juga. Tapi sekali lagi karena kita punya wilayah, yang wilayahnya kebetulan ada perjinan itu, sehingga kita berusaha mendorong bagaimana caranya agar semua kegiatan penanaman yang dilaksanakan oleh BPPH, dilaksanakan oleh BKH itu maksimal hasilnya dalam rangka mendukung program Gerakan Revolusi Ijo di Kalimantan Selatan. Tadi saya ada mendengar sedikit kalimat konservasi tanah dan air. Itu bagi saya sendiri, Pak, itu masih awam apa sih itu konservasi tanah dan air? Bisa nggak, Pak, Bapak menjelaskan sedikit mengenai konservasi tanah dan air itu apa? Ya, konservasi tanah dan air itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, kebetulan kan seperti yang tadi sampai ke depan bahwa saya saat ini kan tugasnya di bidang pengelolaan das dan rehabilitasi hutan dan lahan gitu ya. Jadi, perlu saya sampaikan bahwa selama ini kegiatan konservasi tanah air kan tidak terlalu muncul ya. Tidak terlalu muncul karena tidak ada seksi yang secara khusus menangani kegiatan itu. Nah, dulu kegiatan ini sebenarnya sudah jalan, sudah jalan, sudah dilaksanakan tetapi menjadi bagian dari seksi RHL maupun seksi pengelolaan das. Nah, sekarang sesuai dengan tugas pokok fungsi yang baru, di bidang pengelolaan das dan rehabilitasi hutan dan lahan ada namanya seksi konservasi tanah dan air yang itu merupakan transformasi dari dulu namanya seksi apa namanya, pengembangan hutan dan perbenian ya. Sekarang menjadi seksi konservasi tanah dan air. Sekali lagi saya tegaskan bahwa itu menjadi bagian penting dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, perlu saya sampaikan juga apa sih sebenarnya, kenapa sih kita perlu adanya konservasi tanah dan air ya. Nah, ini kalau kita bicara konservasi tanah dan air ada beberapa regulasi. Ada beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian juga ada turunannya yang dikeluarkan oleh Kementerian Teknis dan namanya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu awalnya ada standar nasional Indonesia yang mengatur tentang konservasi tanah dan air untuk penanggulangan degradasi lahan. Kemudian setelah itu ada undang-undang yang khusus mengatur tentang konservasi tanah dan air. Jadi itu kalau tidak salah di undang-undang nomor 37 tahun 2014. Kemudian ada peraturan pemerintah juga yang mengatur tentang rehabilitasi hutan dan lahan. Ada PP nomor 26 tahun 2020. Kemudian di tahun 2023 ini ada Permen LHK ya, ada Permen LHK nomor 23, eh sorry, bukan tahun 2023, tapi tahun 2021. Ada Permen LHK nomor 23 tahun 2021 yang itu mengatur lebih detail tentang pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Nah, disitulah kita mulai berbicara tentang pentingnya konservasi tanah dan air. Makin kesini makin sering kita mengulit konservasi tanah dan air. Kenapa sih perlu adanya konservasi tanah dan air secara terus-menerus? Kenapa tanah dan air itu sendiri harus dikonservasi, Pak? Kalau kita memanfaatkan permukaan tanah, kita memanfaatkan hampar yang ada di bumi ini dengan berbagai bentuk kegiatan, itu kan ada dampaknya ya. Misalnya kita di dalam kegiatan pertambangan misalnya. Betul. Kalau misalnya kita tambang terus-menerus kan tentu saja struktur tanahnya akan berubah. Kemudian fungsi tanah yang misalnya bisa menyerap air, bisa menyimpan air, itu kan tidak maksimal ya. Sehingga perlu sekali adanya kegiatan konservasi tanah dan air ini dalam rangka memperbaiki fungsi tanah agar memang fungsinya itu seperti yang kita inginkan. Misalnya di sini dalam kegiatan konservasi tanah dan air itu kan kita ingin melakukan pelindungan terhadap permukaan tanah. Kemudian di dalam konservasi tanah air kita juga ingin agar tanah itu tetap subur gitu. Tanah tetap subur atau kita tetap menjaga kesebaran tanah. Kemudian kita juga ingin agar tanah itu meningkat ketahanannya dari aspek erosi. karena kalau erosi terus-menerus kan tentu saja fungsi tanah yang tadi harusnya bisa menyerap air, menyimpan air itu kan tidak maksimal gitu ya. Kemudian kita juga ingin menurunkan kapasitas infiltrasi, kapasitas transportasi dari aliran permukaan ya. Kalau misalnya aliran permukaan sebagian besar, nah itu kan akan semakin merusak ini, merusak struktur tanah itu sendiri. Jadi kita ingin agar aliran permukaan itu bisa diminimalisir gitu. Sehingga dari beberapa aspek tadi muncullah namanya kegiatan konservasi tanah dan air. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit penerapan teknik-teknik konservasi itu seperti apa? Ya, nah ini yang saya pikir kita perlu penegasan di sini ya. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang konservasi tanah air, itu yang sering muncul hanyalah bagaimana kita membangun bangunan sipil teknis. Nah itu yang sering muncul ya. Padahal konservasi tanah air itu kan meliputi beberapa hal. Mulai dari aspek vegetatif, bagaimana kita mendayagunakan tanaman-tanaman untuk mendukung kegiatan ini. Kemudian ada aspek agronomi. Jadi bagaimana kita menentukan jarak tanam, kita menentukan pola tanamnya seperti apa. Apakah kita harus tumpang sari, apakah kita harus agroforestry, atau murni tanaman kehutanan. Kemudian bagaimana pupuk yang mau kita pakai itu jenisnya yang pas seperti apa. Nah setelah itu baru kita bicara aspek teknis. Jadi bangunan apa yang pas untuk mendukung kegiatan konservasi tanah air ini. Kan ada beberapa jenis bangunan yang masing-masing bangunan itu memiliki, oh kalau misalnya ada kali plak itu idealnya dibangun di tempat yang seperti apa. Atau misalnya ada dam pengendali, itu pastinya dibangun dengan kondisi yang seperti apa. Yang itu arahnya untuk mendukung keberhasilan kegiatan rehabilitas hutan dan lahan. Nah kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah berkaitan dengan manajemen ya. Manajemen itu termasuk di situ kegiatan konservasi tanah air, juga mencakup bagaimana kita mengendalikan agar tidak terjadi alih fungsi. Ya itu menjadi salah satu hal penting. Kemudian bagaimana nanti mekanisme penebangan kayunya itu menjadi salah satu dari kegiatan konservasi tanah air yang kita lihat dari aspek manajemen. Nah mungkin kalau kita melaksanakan secara parsial kegiatan konservasi tanah air, misalnya kita hanya vegetatifnya saja, atau hanya agronominya saja, itu mungkin tidak ada kegiatan maksimal, tapi idealnya nanti kegiatan konservasi tanah dan lahan itu kombinasi dari semua aspek tadi. Yang itu kita harapkan memang bisa mendukung keberhasilan kegiatan konservasi tanah dan lahan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Karena sekali lagi konservasi tanah air kan menjadi bagian penting dari kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Ternyata banyak sekali rentetan-rentetannya, dan itu sangat mempengaruhi kelingkungan kita sendiri ya Pak ya, sangat mempengaruhi lah itu. Kan kita pengen ya, apa namanya, tanah kita atau kawasan kita itu tidak terdegradasi secara terus-menerus. Jadi karena memang faktanya sudah banyak, karena dari beberapa kegiatan ternyata menimbulkan degradasi, mau nggak mau kan kita harus apa itu, harus perbaiki lagi. Memperbaikinya bagaimana, nah konservasi tanah air yang menjadi pendukung dari kegiatan RAL, itulah yang kita lakukan. Salah satu solusi ya Pak ya? Iya. Seperti ini, betul sekali. Bapak mungkin bisa menyampaikan indikator keberhasilannya nih Pak, dari adanya konservasi tanah dan air. Seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita bicara tentang indikator keberhasilan, itu ada kisah-kisah dari aspeknya. Kalau kita bicara tentang aspek fisik, itu adalah bagaimana erosi yang terjadi di lahan atau di dalam kawasan itu menjadi semakin kecil. Ya, menjadi semakin kecil. Kalau misalnya sudah kita lakukan berbagai kegiatan, tetapi ternyata erosinya masih gede, masih belum ini, ya artinya belum mana itu. Indikator keberhasil. Belum berhasil lah. Perlu kita tinjau lagi. Kemudian, dari aliran permukaan gitu juga. Kan salah satu kata kunci di dalam konservasi tanah air kan, bagaimana kita mengendalikan aliran permukaan. Melalui kegiatan penanaman, melalui kegiatan bangunan fisik, pemilihan jenis tanaman yang pas yang mana. Itu kan nanti kan, kalau misalnya memang berapatan kemudian berhasil, itu tentu saja akan mampu mengurangi, mampu menurunkan aliran permukaan. Nah, itu salah satu atau beberapa hal yang berkaitan dengan indikator keberhasilannya. Kemudian, itu dari aspek ini, aspek fisik ya. Kalau dari aspek yang lain, itu kita juga melihat dari ini, aspek ekonomi. Ketika kita lakukan kegiatan itu, apakah kondisi lahannya, atau kondisi tanahnya, atau kondisi kawasannya, itu semakin produktif apa tidak? Kalau misalnya semakin produktif, artinya ya itu menjadi salah satu indikasi bahwa yang sudah kita lakukan itu berhasil. Jadi seperti itu. Misalnya, kita ada kegiatan rehabdas ya. Rehabdas. Rehabdas kan, sekali lagi kan dilaksanakan di areal yang memang dari sisi kekritisan lahan, harus memenuhi aspek kritis kan. Kalau misalnya berapa tahun kemudian, di situ bisa tumbuh tanaman dengan baik, kemudian karena di situ juga kita sisipkan beberapa tanaman yang mungkin bagi masyarakat bisa memberikan nilai ekonomi, kan kita melakukan rehabilitasi kan tidak hanya di kawasan hutan yang bisa ditebang begitu saja kan. Tapi kadang-kadang ada kawasan hutan seperti hutan lindung dan hutan konservasi yang tidak boleh ditebang. Jadi di situ misalnya kita sisipkan dengan tanaman-tanaman yang apa namanya, kita kenal dengan multi-purpose species ya. Itu nanti misalnya sudah menghasilkan buah, menghasilkan getah-getahan yang bisa diambil oleh masyarakat. Artinya apa? Dari sisi ekonomi kan itu memberikan dampak ya. Dampak bagi masyarakat. Sehingga itu menjadi salah satu indikator berarti kegiatan konservasi tanah air yang kita lakukan itu berhasil. Artinya apa? Pola tanaman yang kita pilih, jenis tanaman yang kita ambil dan nanti pengaturan penebangan yang misalnya itu berhasil. Dan inilah salah satu beberapa dari indikator apakah konservasi tanah air itu dikatakan berhasil atau tidak. Kita semua berharap dengan adanya tindakan konservasi tanah dan air tersebut kan. Jelas tergambat langsung maupun tidak langsung akan membantu tercapainya rehabilitasi hutan dan lahan. Yakni memulihkan, mempertahankan, serta meningkatkan fungsi lahan itu sendiri. Terakhir nih, Pak. Saya mau minta sedikit untuk penyemangat kita sebagai rimbawan untuk masyarakat seluruh Indonesia maupun Kalimantan Selatan khususnya yang sedang nonton Forester South Borneo ini nih, Pak. Apa, Pak? Saya terinspirasi oleh Perdana No. 7 tahun 2018 tentang gerakan revolusi hijau. Bahwa kita ingin agar semua pihak itu bisa terlibat secara aktif di dalam gerakan revolusi hijau. Jadi kita ingin ada perubahan mindset masyarakat untuk gemar menanam ya. Dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai pemerintah kecamatan dan pemerintah desa ya. Kemudian masyarakatnya sendiri. Kemudian tidak ketinggalan korporat. Kan korporat di situ ada, yang terkait di kehutanan kan ada PPKH, ada PBPH, ada industri itu. Kita harus bersinergi untuk mendukung gerakan revolusi hijau. melalui kegiatan penanaman yang sudah kita coba melalui berbagai inisiasi. Sekali lagi, saya sampaikan bahwa kita keunangannya di luar kawasan hutan, tetapi kita juga tidak boleh tinggal, diam dengan kegiatan rehabilitasi hutan yang berada di dalam kawasan hutan. Kita support mereka terus, kita selalu bersinergi agar kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dikemas dalam gerakan revolusi hijau itu hasilnya maksimal. Sayang Pak Gubernur sudah mencanakan ini, sudah memformalkan dalam bentuk perda gerakan revolusi hijau, kalau hanya tertulis manis di atas kertas kan sayang. Jadi harus kita eksekusi sama-sama. Tidak akan berhasil kalau misalnya tidak ada sinergi antara kita. Intinya harus saling sama-sama sinergi ya Pak ya, antara kita dan pihak-pihak lainnya. Baik Bapak, terima kasih Pak Alif sudah mau meluangkan waktunya nih untuk kita semua. Pada hari ini, kita mengenal sedikit tentang konservasi tanah dan air itu sendiri seperti apa yang sudah beliau jelaskan. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sehat selalu ya Pak. Tetap semangat. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Sylvia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masapp thabat bagi kita lupa badan-teman untuk mendapat subscribe www.sapar tragedy.com saat atau asekara kita yes орupada kekak central. Kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeken de hebat yang seke video? Sent saja Cross the balance itu di Australia, Terima kasih.